Intro Dengan tema Hanura Menang Indonesia Jaya Partai Hanura akan menyelenggarakan rapat pimpinan nasional pertama di Bali 4-6 Agustus 2017 yang akan dihadiri seluruh jajaran petinggi Partai Hanura tingkat pusat maupun daerah Hal tersebut dikemukakan Beni Ramdhani selaku Sekretaris Organizing Komite Rapimnas I Hanura di Bali saat menggelar acara konferensi pers di ruang fraksi Partai Hanura Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta 28 Juli 2017 Beni menambahkan selain pengurus Rapimnas juga akan dihadiri oleh anggota fraksi Hanura DPR RI dan DPRD pengurus organisasi sayap, alat kelengkapan partai serta tokoh-tokoh nasional lainnya turut diundang termasuk ketua Dewan Pembina dan penasehat Dewan Peninjau, pakar, dan unsur-unsur lainnya Rekan-rekan sekalian Rapimnas I juga akan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan agenda politik strategis nasional baik internal maupun eksternal internal berkaitan dengan kesiapan Partai Hanura menghadapi agenda politik Pilkada Serentak 2018 dan juga pemilu Pilpres 2019 kemudian juga Rapimnas I Partai Hanura nanti akan merumuskan sikap politik Hanura dalam hal tentu secara internal berkaitan dengan kepartaian dan secara eksternal berkaitan dengan keindonesiaan sebelum masuk ke acara internal nanti Rapimnas I juga akan diisi dengan penyampaian materi-materi dari beberapa pimpinan lembaga dan kementerian serta tokoh-tokoh nasional yang akan berbicara tentang tema-tema kedaulatan negara pertahanan keamanan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan kedaulatan pangan selain dari unsur partai yang menjadi wajib sebagai peserta Rapimnas Rapimnas juga akan mengundang beberapa tokoh nasional dan juga ketua-ketua umum partai acara konferensi persini juga dihadiri oleh Ketua OC Rapimnas I Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir yang juga anggota DPR RI dan hadir Ketua Setiring Komite Rapimnas I Partai Hanura Jafar Bajeber serta pengurus partai Hanura lainnya sedangkan terkait apakah Rapimnas Hanura juga kembali akan mendeklarasikan Joko Widodo sebagai calon presiden di Pilpres 2019 Inas Nasrullah Zubir mengumumkakan bahwa Partai Hanura merupakan partai yang demokratis partai yang tak bisa memutuskan begitu saja tanpa mendengar masukan dari para pengurus partai Hanura di berbagai daerah Ini kan partai demokratis semuanya tidak bisa ditentukan oleh DPP tidak bisa ditentukan satu dua orang tetapi ditentukan oleh seluruh komponen Hanura terutama dari DPD tentu hal ini nanti kita akan bicarakan dengan DPD nah kita dengar apakah mau DPD sesuai dengan dinamika nanti mencuatnya seperti apa keputusan seperti apa nanti ada dari Jakarta Suci Batrina dan Adi Dharman Sasongko Lusantara TV melaporkan gitu gitu Terima kasih.